Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang mahasiswa baru Universitas Sinti Semarang Angkatan 2020 Kali ini dengan saya Anggi Trisnaman Fubra Akan memberikan sedikit materi Pengenalan terkait aplikasi Yang ada di Universitas Sinti Semarang Nah aplikasi yang ada di UNES ini Dapat Anda akses dari Alamat apps.unes.ac.id Nah jadi aplikasi yang ada di UNES ini Semua terkumpul Pada alamat tersebut Apa gunanya UNES Apps ini Ini adalah sebagai gerbang Ataupun portal ya Untuk menuju aplikasi dan sistem informasi Yang ada di UNES Apabila alamat apps.unes.ac.id Ini dibuka Maka Anda akan menjumpai Tampilan seperti yang ada di layar Disitu ada untuk memasukkan username dan password Tapi nanti Anda tidak akan menggunakan Kolom itu Jadi perhatikan Yang Anda gunakan adalah Tombol yang ada di kanan bawah Yang sudah saya tandai Ada tombol sign in Berlogo Google Itu kalau akan masuk Anda tinggal pencet tombol itu Dan akan membawa ke pop up Seperti yang tampil di layar Nah pada saat registrasi Anda seharusnya sudah mendapatkan Alamat email Beserta password Yang dapat Anda akses Dan bisa digunakan Untuk login ke dalam APPS ini Jadi Anda bisa cek Kembali Alamat email yang Anda dapatkan Seharusnya adalah Alamat email yang berdomen di Juden.unet.adid.id Nah setelah Mendapatkan alamat tersebut Anda bisa gunakan Untuk login di alamat ini Di apps.unet.adid.id Dan setelah berhasil Nanti Anda akan menjumpai Tampilan seperti ini Yang ini adalah Semua aplikasi yang ada di UNED Anda bisa mulai mengakses Dari mulai CKDU Itu adalah aplikasi untuk Pengelolaan akademik Yang nanti Anda pasti akan Sering menggunakan Dan juga untuk Skripsi Untuk PKL Dan lain sebagainya Semuanya ada di Alamat ini Jadi Satu alamat APPS.unet.adid Untuk mengakses Semua aplikasi yang ada di UNED Contohnya misalnya Kalau saya buka si kadu Akan tampil seperti ini Ini adalah salah satu contoh saja Nah kemudian Selain aplikasi yang ada di UNED ini Saya akan memberikan Informasi terkait Telegram Jadi telegram Bot Jadi UNED dalam memberikan Informasi ataupun layanan Itu terkadang menggunakan Telegram Bot Apa itu telegram bot Seperti Fasilitas yang diberikan oleh telegram Untuk dapat Kita bisa broadcast dan lain sebagainya Jadi di UNED itu Misalnya untuk Memberikan informasi penting dari dosen kepada mahasiswa Kemudian dari jurusan misalnya memberikan informasi penting Untuk mengecek jadwal kuliah Untuk mengecek misalnya kalender akademik Dan lain sebagainya Jadi tentu saja telegram bot ini menjadi sangat penting Untuk anda miliki Jadi bagaimana cara kita mendaftar telegram bot ini Yang pertama adalah anda harus punya telegram dulu Jadi silahkan ambil smartphone nya Dan install telegram apabila belum memiliki Bisa cari di playstore atau appstore Setelah terinstall Anda bisa Membuka alamat Ketik di browser Misalnya anda punya chrome atau firefox Atau apapun browser bawaan smartphone anda Ketik disitu ada T.me Slash Unes Underscore student Underscore info Underscore bot Sesuai yang tampil di layar Ketik saja Kemudian enter Atau masuk Atau jalankan Atau apapun itu yang ada di browser Nah langkah ketiga Nanti anda akan Menjumpai tampilan seperti ini Nah disitu ada Biasanya ada tulisan untuk send message Atau bisa juga browser anda Langsung bisa Ada trigger untuk membuka Membuka telegram Jadi telegram nya akan terbuka Dan nanti akan Seperti Ada Tombol Untuk anda tekan Bisa untuk start ya Kalau misalnya tidak muncul start Anda bisa ketikan Garis miring Start Ya di kotak pesannya Itu diketik Garis miring Start Nah kemudian Klik kirim saja Nanti akan direspon oleh Telegram bot nya Ya Respon nya itu Nanti anda harus jawab Sesuai dengan permintaan Jadi langkah kelima nya adalah Ikuti perintah Ataupun jawaban dari telegram bot Dengan membalasnya Jadi misalnya diminta email Nanti anda akan diminta Alamat email Juden nya Ketik saja Secara lengkap Dan kirim Kemudian nanti Tunggu respon berikutnya Anda akan dimintai Kode verifikasi Jadi kode verifikasi itu Akan anda dapatkan Dari alamat email Yang tadi dimasukkan Anda ambil Dari email Copy Kemudian masukkan Kedalam telegram Kemudian klik kirim lagi Selanjutnya Nanti akan Apabila kodenya sesuai Ya Akan tampil pesan Bahwa anda sudah Berhasil Untuk mendaftar Telegram bot Nah begitu ya Jadi nanti Telegram ini Sebaiknya Jangan anda Uninstall ya Tentu saja Setelah mendaftar Anda tetap aktif Dan bisa digunakan Untuk hal yang lain juga Selain itu Nanti pesan-pesan Dari dosen Dari jurusan itu Akan sering Anda dapatkan Dari telegram ini Jadi penting sekali Jangan sampai Telegram ini Tidak ada Di dalam Smartphone anda Ya mungkin itu Yang dapat Saya sampaikan Terkait dengan Aplikasi Dan telegram Bot yang ada di UNED Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh